Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden mengusir secara bersebesaran imigran Haiti dari perbatasan penghubung Texas dan Meksiko melalui jalur udara mulai Minggu 20 September. Pejabat pemerintahan belum ada yang memberikan detail proses pengusiran namun salah satu pejabat yang tak mau disebutkan abadja seperti dilansir dari asosiasi pres diperkirakan ada 5-8 penerbangan per hari ke Haiti. Sementara itu pihak berwarna Amerika Serikat menutup lalu lintas untuk kendaraan dan penjalan kaki di kedua arah di satu-satunya penyeberangan perbatasan di Del Rio, Texas. Hal itu dilakukan setelah kekacauan terjadi pada hari Jumat 16 September kemarin. Diketahui ribuan warga Haiti bersama dengan imigran Cuba, Venezuela, dan Nicaragua hidup sehari-hari di bawah Jembatan Internasional Del Rio. Mereka mengungsi dari negara saja setelah terjadi kejualan politik pasca Presiden Haiti dibunuh pada Juni lalu. Para migran mendirikan tenda dan membangun tempat pelindungan darurat dari ala-ala rahsasa. Mereka bahkan mandi dan mencuci pakaian disugai.